Halo semuanya Selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas seputar YouTube dan networking Oke di video kali ini saya masih membahas tentang seputar networking ya Nah disini saya akan memberikan tutorial cara setting TP-Link WR840N mode router ini mode router nih ya Oke mana caranya langsung aja kita cek videonya Hai seperti biasa ya Hai sebelum kalian mulai Hai dengar sebelumnya saya mulai siapkan ya TP-Link nya kalian mencolokkan ya kabelnya di One Oke One yang berwarna biru Oke sorry eh TP-Link terlihat bingung deh ya gambar Nah ini nih nih yang kelihatan belakangnya ini ya kalian colok di warna biru ini ya ke One ya jangan ke LAN tapi ke One dari sumber internet masuk ke One Oke sekarang kalau sudah terhubung itu terus dari kabel LAN 1 LAN 2 atau LAN 3 masuk ke laptop ya langsung aja kita buka IPnya ya IPnya itu 192.168.0.1 itu berlaku juga ya kalau pakai handphone tinggal masukin IP ini aja ya Google Chrome kita enter nah ini baru ya baru ya baru beli ya rohan boxing juga nih create login password for security please create login password for management nah ini buat password ya masbi-6 karakter oke maskonten at least to of the following karakter number symbol eh dapat admin 123 kontrol 4 word admin 123 star Hai nah termasuk nih servernya ini kalau main quick setup ya jadi sebenarnya dengan kalian masukkan ke one udah atau masih jadi sebenarnya nih kan sudah dapet nih one nya ya sudah dapet IP nya nih oke saya dapet IP ini 192.68.7.254 dynamic IP ini saya setting dinamik ya enggak saya setting statiknya kalau setting statik kalian bisa masuk ke network lan eh sorry ban diganti ke static Nah kalian klik statik ini yang mode static ya kalau ya gatewaynya itu kita sih gatewaynya dulu ya gatewaynya itu 192.68.7.1 nah kalian jangan samain ini bedain misalnya 192t nah ini ya subnet maxnya enggak serak nih subnet masknya kalian isi 255.255.0 paham ya primary DNS kalian isi hebat sih kalau ini Hai nah ini aja ini kalau tipe static IP oke jadi di statusnya Wannya sudah terhubung kalau belum terhubung nanti tulisannya unplugged ini coba saya cabut ya eh wannya saya cabut deh ini internet 100 Mbps lan satu ini lan satu terhubung ke laptop saya nah unplugged kan nol kan nggak dapet apa-apa ini nih nol 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 hanya kebaca mark address one one router tp-linknya nih ya maka address one one tp-linknya saya masukkan lagi nih ke router ya ke one kita tunggu dulu sampai nyala hijau ya karena telah warna kuning hijau nggak merah kuning hijau kita tunggu 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 refresh aja nah kita dapatkan nih subnet masknya jadi ini dynamic ya ini bisa berubah-ubah ya 254 bisa 100 misal kalau di restar roternya itu bisa jadi 100 bisa jadi berapa aja lah itu tapi kalau kalian inginnya dapat 254 terus kalian bisa set di tadi ya network dan ini jadiin static nah kalian setting tadi seperti yang saya contohkan kalau udah paham ya sampai sini paham ya oke semoga aja paham gitu oke sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua sampai jumpa di video berikutnya terima kasih 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 terima kasih